Dear para leader dan member AFC Indonesia, disini saya akan membantu presentasi lewat digital, tujuannya agar kita semua dapat belajar sama-sama ya, dan sekaligus lebih tahu tentang AFC. Selalu kita akan mulai dengan slide pertama, If somebody offers you an amazing opportunity, but you are not sure you can do it, say yes, then learn how to do it later, menurut Richard Branson. Ini adalah quote yang selalu menjadi landasan kita semua untuk mendengar sebuah peluang. Karena apa katanya? Jika seseorang menawarkan Anda sebuah peluang, dan Anda tidak yakin dapat melakukannya, say yes, lalu belajar tentang peluang itu. Kenapa? Karena peluang belum tentu datang dua kali atau tiga kali ke kita semua. Oke lanjut, saya slide pertama selalu akan jelasin tentang AFC. AFC yang merupakan singkatannya adalah Asayama Family Club. Ini adalah company Jepang, asli, dan mempunyai science, nature, and research adalah salah satu motonya. AFC yang merupakan singkatan dari Asayama Family Club. Ini adalah company Jepang, dan tentu slide-slide selanjutnya akan menjelaskan tentang siapakah AFC. Di sini saya akan jelasin why made in Jepang. Penting kita mengetahui, karena kita company Jepang, kenapa kiblatnya Jepang. Banyak terlihat merk-merk atau brand-brand Jepang di sekeliling kita. Ada Toyota, Canon, Fujifilm, Muji, Toto. Bahwa rata-rata brand Jepang itu sangat identik dengan kualitasnya bagus. Sangat baik. Brand-brand Jepang juga sangat berkomitmen. Dan satu lagi, brand-brand Jepang sangat terafiliasi dengan long term. Rata-rata brand Jepang sifatnya long term. Karena mereka sangat berkomitmen dalam berbisnis. Oke, di slide ini saya akan jelasin bahwa kita sebagai company Jepang mempunyai kiblat kecantikan dan kesehatan harus kiblatnya Jepang. Kenapa? Umur panjang semuanya berasal dari Jepang. Salah satunya ada Miyako Chiyo, dia adalah wanita tertua di Jepang, di dunia. Dan Mazazo Nonaka adalah pria tertua di dunia juga. Dan dua-duanya berasal dari Jepang. Perlu Anda ketahui bahwa hampir 40% sampai 60% penduduk Jepang isinya adalah generasi tua. Dan mereka masih produktif. Anda bisa bayangkan penduduk Jepang umur 80 tahun masih bekerja. Sekarang dengan kita, Indonesia bagaimana? Di umur 50 tahun, masyarakat Indonesia atau penduduk Indonesia sudah tidak bisa bekerja lagi. Orang Jepang hidup lebih lama dari rata-rata orang di bumi. Menurut David Miklen, National Geographic. Lalu, kenapa Anda harus bergabung dengan bisnis AFC Jepang? Nah, slide-slide selanjutnya akan menjelaskan kenapa. Salah satunya itu, perusahaan farmasi yang tertua dan terbesar di Jepang. Berdiri sejak tahun 1969. Jadi, AFC merupakan sebuah perusahaan farmasi. Jadi, AFC di Jepang is not direct selling. Bukan MLM. Dia adalah perusahaan pharmaceutical. Dia sudah menciptakan produk jauh dari sebelum direct selling ini terbentuk. Hampir 50 tahun, AFC sudah berdiri di Jepang. Dia termasuk top 5 best supplement di Jepang. Karena dia adalah perusahaan yang tertua, dia juga sekaligus menyandang pabrik farmasi Jepang pertama yang mendapatkan sertifikat GMP. Yang berarti sebuah pabrik yang berstandar internasional. Oke, AFC punya, karena dia go public, dia punya beberapa anak perusahaan. Lebih dari 300 brand AFC punya. Salah satunya yang saya sebut hanya yang besar-besarnya. AFC punya farmasi store sendiri, punya Kenko TV, punya Honzo dari sejak 1831. Kenapa dia 1831? Karena dia adalah perusahaan go public, dia banyak beli perusahaan-perusahaan. Dan dia punya Onyx, laboratorium sendiri, yang di Jepang sifatnya untuk mempelajari kanser dan tumor. AFC punya visi, menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia. Dengan menyediakan produk-produk inovasi baru yang terbaik dan teruji, disertai dengan sistem bonus terbaik. Misinya menjadi wadah transformasi yang berintegritas. Ini harus digarisbawahi dengan potensi terterbatas. Jadi kita ingin menjadi wadah transformasi yang berintegritas. Itu yang sekali lagi para member dan leader harus ingat. Misi perusahaan ini adalah menjadi misi sama-sama kita untuk mentransformasi, menjadi wadah bagi orang yang butuh sehat, butuh kehidupan yang lebih baik, butuh kesehatan yang lebih baik, dan butuh keadaan yang lebih baik. Nah, AFC Indonesia kantornya ada di Lipo St. Moritz Office Tower, lantai 10. Oke, kita punya founder. Founder pertama kita adalah Pak Ernest Prayuda. Dia sudah merintis karir di Amerika lebih dari 15 tahun. Dia sekarang adalah tahun ke-6-nya di Indonesia. Punya background retail yang sangat kuat. Pernah bekerjasama dengan Guardian. Pernah masukin produk di Guardian. Namun yang paling dicita-citakan beliau menjadi wadah, yaitu ketika Anda berbisnis, Anda harus bermanfaat kepada orang lain. Anda harus menjadi jalan. Masalahnya mencari wadah banyak. Tapi mencari wadah yang berintegritas adalah salah satu misi dari founder Ernest Prayuda. Pak Ernest Prayuda. Dan ada founder kedua, Michael Tampi. Pak Mike adalah board of director dari Emera Group. Emera Group merupakan perusahaan raksasa media. Dia punya lisens Majalah Esquire, Hatro Cafe, Cosmopolitan, mempunyai lisens Ferrari juga, Bulgari, dan banyak yang lainnya. Kita punya medical expert. Salah satunya yaitu Prof. Trevino. Dia merupakan dokter yang sekarang membuka praktek dan menjadi dosen di Universitas Indonesia di bidang kedokteran di UI. Beliau pernah bekerjasama dengan Unilever, Nestle, WHO, PAUD, World Vision International, GTZ Jerman, dan Kementerian Kesehatan. Tergabung di Organisasi ID, Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia. Dokter Trevino akan bertanggung jawab pertanyaan member dan leader yang berbau medis. Sehingga semua para member dan leader di IFC mempunyai fasilitas untuk bertanya kepada dokter yang kompeten. Ini adalah founder Pak Ernest, Pak Mike, yang berfoto dengan Presiden IFC. Dan ini adalah gambar top leader pertama, founder trip pertama ketika dua bulan baru beroperasi. Kita bikin trip khusus untuk founder untuk lihat pabrik. Nah, ini bagian produknya. Placenta ikan salmon ini terinspirasi dari kehebatan human placenta, placenta manusia, yang sudah lebih dari 400 tahun, bahkan 4.000 tahun lalu. Kaisar Cina pada zaman pada dinasti Tan sudah mengkonsumsi human placenta. Namun, konsumsi human placenta ini dianggap barbar atau ilegal, atau di agama haram. Bahkan masyarakat Indonesia jauh lebih dulu sudah juga mengenal tentang human placenta, yang dulu mereka konsumsi itu ari-ari, yaitu bagian dari placenta. Nah, SOP 100+, atau Salmon Ovarie Peptide, adalah marine placenta yang di ekstrasikan hanya dari ikura, yang berasal dari Onsorcius Keta Salmon. Jadi ada jenis ikan salmon, ya. yang ditemukan di bagian laut utara Hokkaido. Jadi secara spesifik, ikan salmon ini hanya hidup di Hokkaido, tidak hidup di wilayah lain. Menghasilkan konsentrat peptida nano-size 600 Dalton. Ini menunjukkan bahwa produk kita adalah ukurannya nano-size, sehingga mudah untuk diserap dan berfungsi maksimal dalam tubuh manusia. Di sini akan dilihat gambar bahwa inilah placentanya, pembungkusnya. Jadi sebelum ini saya akan cerita sedikit, bahwa ikan sebenarnya bukan mamaliah. Karena dia bukan mamaliah, dia nggak punya placenta. Tapi, pembungkus dalam telur ikan salmon ini sifatnya sama kayak placenta. Kenapa? Karena ikan salmon ketika dia bertelur, ikannya akan meninggal. Semua ikan salmon umumnya setelah bertelur dia akan meninggal. Dan dia akan jadi jasad. Jasadnya itu yang di dalam genangan itu akan... Dia akan menjadi gizi untuk telur-telurnya itu. Nah, placentanya ini yang akan menjadi penghantar gizi ke telur-telurnya ini. Maka sifatnya mirip placenta, maka dinamakan oleh Jepang marin placenta. Maka marin placenta sangat identik dengan ikan salmon, bukan ikan yang lain. Perbandingan aktif ingredient antara SOP, salmon ovary peptide, dengan placenta manusia dan rusa. Sebenarnya banyak, cuma yang familiar aja yang kita taruh. Bahwa kadang kalau kita ngomong placenta manusia, kadang kita ngomong placenta rusa, atau placenta ikan salmon, kita mau tahu apa sih ingredient di dalamnya? Betul ya, kadang kita ngomong placenta, kita nggak tahu itu apaan. Bahwa ternyata dalam placenta tersebut yang berguna adalah aminoacid. Dari sejumlah aminoacid ini, ketika kita rangkum, maka SOP lebih baik dari human placenta, atau deer placenta dalam skala aminoacidnya. Amino-aminoacid ini yang mempunyai peran masing-masing dalam tubuh. Kita punya tiga patent yang diakui di tiga negara, Korea, Cina, dan Jepang. Patent pertama, cell regenerasi efek. Jadi kita bukan steam cell, tapi kita men-trigger steam cell. Kalau kita steam cell, maka kita tidak perlu patent nomor satu, karena steam cell pasti bisa meregenerasi cell. Karena itu sifatnya. Karena kita bukan steam cell, maka kita butuh patent untuk cell regenerasi efek. Banyak placenta dan produk di luar sana yang mengklaim bahwa dia steam cell, atau dapat meregenerasi cell. Kita SOP 100+, sudah dipatenkan dapat meregenerasi cell. Apa itu cell regenerasi efek? Bapak-Ibu harus tahu, tubuh kita setiap harinya, cell meninggal 200 miliar cell per hari, dan lahir sejumlah tersebut. Masalahnya, apakah tubuh kita mampu memproduksi cell, meregenerasi cell seperti yang seharusnya? Sama ketika saya selalu jelaskan, ketika anak kecil, kenapa anak kecil susah umur 5 tahun dia mengalami diabetes? Asam urat, dia minum Coca-Cola banyak, dia diabetes. Dia makan sate kambing, dia bisa kolesterol. Kenapa kita yang di atas 40 tahun sudah datang penyakit-penyakit tersebut? Kenapa? Karena tubuh semuanya terdiri dari miliaran cell, triliunan cell. Ketika Anda anak kecil, yang lahir miliaran cell, yang mati mungkin baru ribuan, ratusan cell, ratusan ribu cell. Tapi ketika kita mulai tua, ya meninggal miliaran cell, yang lahir mungkin cuma hanya ratusan ribu. defisit, maka dari situ mulai penyakit-penyakit yang lain datang. Karena tubuh kita, walaupun kita jaga makanan dan minuman yang baik, organ tubuh kita dan tubuh kita tetap tambah tua. Tua itu kutukan, Bapak Ibu. Tidak bisa dilawan. Slide selanjutnya, uji klinis adalah peningkatan kesimbangan hormon pada wanita pasca menopos. Jadi disini diteliti bahwa wanita setelah menopos, hormonnya tidak balance. Mulai keriput datang, libido mulai turun, gemuk mulai datang, kolesterol mulai meningkat. Maka terjadi peningkatan keseimbangan hormon. Wanita yang sudah menopos mulai hormonnya balance. Peningkatan dalam ekspresi gen, growth risk and DNA damage, dia akan mengikis bawaan gen genetika-genetika yang buruk untuk tubuh. Uji klinis antioksidan tinggi. Uji klinis pertumbuhan rambut. Ini adalah uji klinis antioksidan tinggi. Jadi memang produk SOP ini memiliki antioksidan yang tinggi, teruji secara klinis. Dan ini merupakan uji klinis untuk pertumbuhan rambut. Dalam beberapa case, bisa dilihat ada turning black. Jadi rambut putih mulai hitam kembali. Jadi ini semua teruji klinis untuk menumbuhkan rambut, meregenerasi sel rambut. Paten nomor dua adalah efek dalam perbaikan sirkulasi pembuluh darah. Jadi kita punya paten dalam memperbaiki sirkulasi pembuluh darah. Apakah Bapak Ibu tahu penyakit pembawaan dari pembuluh darah? Saya akan sebut salah satunya seperti stroke jantung jantung ketika pembuluh darah tersumbat di otak, dia stroke. Ada uji klinisnya, terjadi perbaikan pada fungsi peredaran darah. Uji klinis penurunan kadar gula darah. Jadi kita sangat banyak testimoni soal diabetes. Karena Bapak Ibu harus tahu, diabetes adalah penyakit yang tidak bisa sembuh. Diabetes itu yang bahaya Bapak Ibu bukan kadar gula darahnya. Jelas kadar gula itu hanya indikasinya. Tapi komplikasi dari diabetes itu yang sangat mematikan. Silent killer. Nah kita punya paten nomor tiga, Efek In Skin Improvement. Ini adalah khusus untuk perbaikan dalam skin. Wajah, kulit. Cuma dalam penelitian ini, paten ini lebih untuk pasar aging. Ibu-ibu yang udah, bapak-bapak dan ibu-ibu diumur di atas 40 tahun. Kenapa? Kita ada uji klinisnya tentang dryness, kekeringan kulit lebih lembab, pori-pori tambah mengecil, corner eye winkle, keriput dalam mata, under eye kelopak mata. Jadi semua uji klinis ini lebih sifatnya untuk aging, mengurangi kerutan, menghilangkan kerutan, pori-pori keriput, efek fibrolas derma manusia, efek dalam metabolisme untuk mengurangi berat badan. Kondisi fisik secara umum, baik dalam rambut rontok, sakit dalam menstruasi, kelancaran height, quality of sleep, tidur. Nah, ini adalah perubahan kondisi fisik. Ketika bapak-ibu mengkonsumsi SOP 100+, ini adalah ada terjadi perubahan dalam kondisi fisik bapak dan ibu. Ini adalah tabel ini untuk Anda menyadari atau follow up tim Anda dalam minggu pertama, easy to sleep and improve to good sleep. Anda akan mudah tidur dan kualitas tidur meningkat. Apakah bapak-ibu pernah tidur 4 jam, 5 jam, tapi nggak pernah nyenyak? Sama sebaliknya, apakah bapak-ibu pernah tidur siang 1 jam, 2 jam, tapi enak banget? Itulah yang dinamain quality of sleep. Selain itu, dalam minggu pertama, Anda akan pandangan tambah cerah dan pegel-pegel di pundak mulai berkurang. Perlu saya garis bawahi bahwa ini bukan buat manfaat, tapi hanya perubahan kondisi fisik. Perubahan bukan manfaat. Minggu kedua, rasa kelelahan mulai hilang. Anda jadi lebih bersemangat, lebih berenergi. Minggu ketiga, Anda akan lebih kuat dengan virus pilek. Minggu keempat, ada terjadi perbaikan dalam tingkat kesabaran. Nah, dalam hal ini, bapak-ibu harus tanya pasangannya. Jangan narsis ya. Merasa, wah saya udah sabar. Tanya pasangannya ya, bapak-ibu ya. Ada terjadi perbaikan dalam masalah mens. Dan yang ketiga, good blood circulation of face in the morning. Pembuluh darah di wajah jadi cerah. Ada orang kulit putih pucat, ada yang nggak putih tapi kayaknya shiny. Ini yang maksud mungkin ya. Perubahan kondisi kulit, dalam minggu pertama, kulit Anda akan lebih lembab. Minggu kedua, kulit Anda akan tambah kinclong. Minggu ketiga, tambah mulus, minggu keempat sama, good blood circulation. Pembuluh darah di wajah. Setiap produk dari AFC mendapatkan sertifikat bebas antibiotik, pesticida, logam rat, kimia berbahaya, hormon, dan bebas dari pencemaran meradiasi nuklir. Dokumennya tersedia, jadi nggak ada satu zat pun yang berbahaya dalam produk AFC. Salmon ovary peptide juga memiliki sertifikat halal dan memiliki izin edar dari Bepom RIML. Perusahaan Jepang juga di sini dapat dilihat di slide, zero defect. Jadi perusahaan Jepang bilang, apa perbedaan dengan perusahaan Jepang dengan perusahaan yang lain adalah perusahaan Jepang dan perusahaan dunia manapun, saat memproduksi barang membuat kesalahan. Pasti membuat cacat produk. Bedanya yang di Jepang, apa yang cacat tidak akan sampai ke konsumen. Jadi produk kita bisa dipastikan zero defect. Nah, ini adalah patokan kapan terbaik Anda minum SOP 100+. Yaitu jam 5 pagi sampai jam 9 pagi. Ketika usus besar lagi baik dalam perut, tubuh butuh nutrisi untuk sarapan. Maka sebaiknya sebelum Anda sarapan, Anda mengkonsumsi SOP 100+. Saset pertama. Kenapa sesebelumnya? Karena maaf, kami tidak tahu Anda minum atau makan apa. Jangan nanti SOP-nya kalah. Contoh, pagi-pagi Anda makan nasi uduk dan mie ayam. Waduh, berat. Kita rekomen Anda meminum sebelum sarapan. Dan Anda lihat jam 5 sampai jam 7 malam ginjal lagi bekerja maksimal. Tubuh butuh restore energi. Maka saset kedua SOP sebelum Anda makan malam, Anda minum. Kenapa? Karena di luar jam 7 malam Anda tidak disarankan makan dan minum. Di luar jam 7 malam Anda tidak disarankan untuk makan. karena di atas jam 7 tubuh sudah masuk fase rileks. Jam 9 tubuh sudah masuk fase istirahat sampai jam 11. Jam 11 sampai jam 1 tubuh meregenerasi. Dan jam 1 sampai jam 3 tubuh mulai detok. Jadi ini adalah patokan acuan kapan waktu terbaik minum SOP. Kita ada produk kedua nanti akan datang namanya Utsukushi. Utsukushi terdiri dari 10 bahan aktif. Ada Salmon DNA, Pitoceramide, hingga Fukoidan. Produk ini dipatenkan memiliki 8 patent yang diakui dan salah satu patentnya itu mengecilkan tumor usus dan anti-canser. Oke, kita akan ke marketing plan. Kita punya paket member. Paket ruby 1 paket isinya 2 box 2,980. Paket safir 3 paket atau 6 box sama dengan 8,940. Dan paket diamond 6 paket atau 12 box 17,880. Di sini Anda baru dihitung member ketika Anda membeli 2 box. Dan ketika Anda ingin upgrade ke safir ketika Anda ruby 2 box Anda ingin upgrade ke safir 6 box maka Anda hanya akan beli selisihnya saja 4 box. Dan ketika Anda safir mau menjadi diamond 12 box Anda tinggal beli selisihnya juga 6 box maka Anda sudah jadi diamond. Sama ketika Anda ruby dan belum punya budget untuk upgrade langsung ke safir 4 box Anda bisa upgrade 1 box 1 box Paket member IFC Life Science tidak ada batas waktu untuk Anda upgrade. Jadi apabila Anda ruby sekarang dan Anda ingin upgrade 5 tahun lagi ke diamond masih bisa. kita ada bonus pertama namanya bonus direct sponsor ketika Anda ruby 2 box dan merekut ruby juga 2 box Anda mendapatkan 300 ribu dan ketika Anda ruby merekut diamond 12 box Anda mendapatkan 1,8 juta namun apabila Anda diamond Anda merekut ruby Anda mendapatkan 550 ribu ketika Anda merekut diamond Anda mendapatkan 3,3 juta dan kita berlaku bonus pass up yaitu selisihnya ketika Anda ruby Anda merekut diamond maka Anda mendapatkan 1,8 juta namun kantor sebenarnya sudah menyediakan budget 3,3 juta untuk orang yang mensponsori diamond maka kelebihannya 1,5 jutanya akan dipass up ke diamond terdekat Anda yang tentu digari sponsor Anda bonus ketiga kita ada bonus pairing diamond yaitu ketika Anda diamond merekut 1 orang kanan dan 1 orang kiri maka akan dihitung 300 ribu per paket per paket jadi ketika Anda merekut contoh si A dan si B dia adalah diamond maka 300 ribu dikali 6 paket karena diamond adalah 6 paket maka Anda mendapatkan 1,8 juta ini adalah potensi ketika Anda main 3 titik ini adalah contoh perhitungan bonus duplikasi 3 titik dan cashback ini adalah total bonus yang Anda dapatkan ketika Anda duplikasi 3 titik maka Anda akan mendapatkan cashback langsung 43 juta 200 ribu bonus pairing safir maksimum 60 pasang per hari 1 sampai 10 paket pertama 200 ribu per pasang tadi diamond 300 ribu ini 200 ribu dan bonus potensi maksimalnya 210 juta bonus pairing ruby 150 ribu per pasang maksimum 10 pasang per hari potensinya adalah 45 juta per bulan ini adalah kesimpulannya perbandingan bonus pairing diamond 300 ribu per paket maksimumnya 200 pasang per hari maka potensinya 660 juta per bulan titik safir 200 ribu per paket maksimumnya hanya 60 pasang per hari potensinya yaitu 210 juta dan Anda paket ruby 150 ribu per paket maksimumnya 10 pasang per hari potensi penghasilannya 45 juta per bulan dalam bisnis kita hitung-hitungan Bapak Ibu andai anggap saja 10% saja Anda dapat bekerja maka ketika Anda join paket diamond 10% saja potensi Anda 66 juta 10% saja Anda punya potensi 66 juta safir 21 juta ruby 4,5 juta bagaimana dengan 1% saja maka ketika Anda diamond 1% saja jalan jaringan Anda Anda akan dapat 6,6 juta per bulan dan Anda andai kata Anda safir 2,1 juta per bulan dan ruby 450 ribu per bulan andai kata cuma jalan 1% saja nah sumber penghasilan Anda 80% dari semua bonus yang tadi saya ceritakan akan ditransfer satu hari berikutnya jadi kita bonusnya harian Anda kerja hari ini besok kami bayar kenapa besoknya karena kita harus menunggu pairing Anda sampai jam 12 malam 20% akan auto maintenance setiap bulan 20% Anda akan dapat belanja di produk-produk e-mall AFC Life Science Anda bisa belanja produk di luar SOP 100 Plus ada makeup base ada hair tonic rambut ada propolis ada hanamai ada uruhada ada omega 3 ada lutein ada nanokollagen dan produk sehari-hari yang Anda butuhkan pertanyaannya apakah Anda bisa membeli SOP 100 Plus juga Anda bisa beli produk SOP 100 Plus dari 20% Anda ketika nah bonus keempat ketika Anda beli produk-produk dari 20% Anda atau Anda repeat order Anda akan mendapat cashback up to 30% bonusnya dibayarkan bulanan dan kita ada leadership bonus yaitu ketika Anda aktif dan Anda mensponsori semua jaringan Anda maka yang Anda sponsor akan membentuk matahari dalam case ini contoh ABCDE Anda bayangkan sistem ini dibuat untuk Anda long term kenapa bahwa dalam bisnis jaringan Anda satu tahun fokus merekut di tahun kedua hanya beberapa leader yang masih bisa merekut di tahun ketiga Anda harus hidup dari jaringan yang Anda ciptakan sendiri bagaimana Anda hidup kita ada auto maintenance maka setiap member kita punya tutup poin setiap bulan kalau kita bisa tarik auto maintenance maka Anda punya kepastian omset di bawah Anda contoh A 25.000 BV B grup B 30.000 BV di bawah dia grup C 5.000 BV grup D 4.000 BV ABCD adalah 4 orang yang Anda direct sponsor langsung dan di bawahnya grupnya contoh grup A 25.000 BV B 30.000 C 5.000 D 4.000 dua kaki terkuatnya yaitu 25.000 BV dan 30.000 BV maka di pairingkan dilihat tabel kena kaki lemahnya 25.000 BV mendapatkan 50 juta grup C karena tidak ada pairing lagi maka langsung total grup C belanja 5.000 Anda dapat 10 juta grup D 4.000 BV karena di tabel tidak ada 4.000 Anda lihat kaki lemahnya 3.000 Anda dapat 6 juta maka dalam 1 bulan dalam ilustrasi ini Anda akan mendapatkan bonus 66 juta semua member AFC punya kesempatan untuk sekolah anaknya sekolah di AFC International Academy ini adalah bentuk beasiswa dari AFC Indonesia dan Jepang untuk para member di Indonesia maksimum 2 anak perkeluarga dan DOOM nya disediakan officially announcement bahwa penggunaan nama AFC Life Science dilarang di website Facebook dan Instagram untuk para leader dan member dan tidak boleh juga produk AFC dan juga semua produk AFC Life Science tidak boleh ada di marketplace